waduh gue juga panik tapi rela gak? satu aquarium segede gini buat satu aquarium sang saka hai sahabat jam vlog kembali lagi sama gue Anthony Saputra hari ini aku bersama Deddy dari Sipi Tiga Naga hari ini aku bersama bang Deddy kalau bang Deddy sudah disini ada sesuatu yang terjadi soal peraruhanaan nah izin om jadi itu kemarin waktu masukan ini om Deddy ada perhatikan sedikit sih sebenarnya minor ya cuman om Deddy itu orangnya terlalu peliti om Deddy langsung ngabari ke aku bahwa apa ini om? coba om tolong bantu jelaskan ini dari dayungnya kan lagi sebelumnya memang ada putus sedikit ya putus ya om? oke dia recovery nya agak bengkok oke jadi kita sarankan kita biar lebih kedepannya maksimal lebih baik dipotong biar ikan mulus tanpa minus ya tanpa minus ini sedikit doang sih cuman ngeliatnya udah mengganggu mata temen-temen ngeliat nih sebulan ada gak ya om disini? ada kurang lebih sebulan lebih lah sebenarnya itu makin panjang banget ke belakang ya ini galinya saya juga bingung nih saya liat kok makin panjang bayunya panjang banget ke belakang cuman kan pas saya liat ini kayak ganggu banget ya agak lenting sedikit sedikit doang gitu kan oke tumbuhnya gak lurus oke jadi temen-temen pasti kalau yang pemain dan suhu suhu arwana melihat perubahan warna dari si sangsaka udah gak aneh kan waktu pertama kali om bang Deddy dateng kan sangsaka agak merah ya ini jadi bersih jadi proses pembersihan nih om dibilang ya nah pasti nanti temen-temen bertanya nih om kenapa ikan sudah dapet piala tidak dimaksimalkan kembali om karena memang kan tujuannya ini memang buat digedein tanpa ada warna dulu lah karena saya sarankan dipindah akuarium kesini nih hah? kesini nih pindah akuarium kesini nah izin nah ini nih kita maksimalkan nanti pindahin kesini ya karena kalau saya liat dari kontur sisiknya dia tuh sisiknya sisik besar ikan tuh bisa jumbo banget loh ini jadi nanti gak apa-apa om pindah kesini om pindah aja kesini tapi rela gak satu akuarium segini-gini oke buat satu akuarium sangsaka tuh sebenarnya kalau kita bicara fungsi-fungsinya apa om sangsaka dengan ukuran berapa itu ya sekitar 40an ya lahir ukur dia kan bodinya lebar ya oke tapi lahir ukur di Surabaya itu 36 cm 36 cm saya pun feeling nih ikan 38-39 cm oke ternyata tuh bodinya lebar nah jadi disini nih kita maksimalkan potensi ya oke biar ikan tuh lebih jadi grooming bodinya bodi biar lebih lebar sekarang ini untuk bicara ke bodinya berarti ya nah bodi dayung semualah berarti aku harus take out semua ikan yang ada disini iya untuk sangsaka satu aja satu aja ya rencana kapan itu pindahannya sebenarnya yang dibutuhkan minggu depan minggu depan karena hari ini kan kita kan jadwalnya operasi dulu ya oke buat dayung stabilin lagi nanti buat minggu depan ke depan oke oke nah ini kita mau memaksimalkan dari potensi anatomi yang ada di sangsaka tuh temen-temen kan juga pasti tanya kenapa udah beli ikan yang dapat piala udah prestasi kenapa gak diturunkan kontes terdekat gitu ya iya nah coba om bantu jelaskan karena aku ikut arahan mentor dari bang Deddy sebenarnya ini karena kan sesnya di udah kurang lebih mungkin 37-38 lah sekarang ya oke tapi disini cepet gede loh saya liat event terdekat ini kan adanya Aci ya iya betul Aci itu udah ukuran segitu udah masuk ukuran M kalo M itu anggaplah kelas bulu lawan kelas berat oke dari ukuran ya 36 lawan 45 cm oke kayaknya ada pesannya jangan ambil risiko lah kita turun tuh yakin adu menang jangan sia-siain lah kita kan suka ada feeling ya walaupun kita gak berharap itu bakal jadi pemenang tapi seenggaknya kita udah yakin bisa menang oke seperti itu makanya saya sarangan bersabar sedikit kalo memang mau bersabar lagi digrooming disini sampe jadi body baru fokus ke warna kayak bineka lah kayak bineka kemarin kayak bineka kemarin udah agak gede lah jadi pada saat itu kan memang waktu pas datang itu kita mau ikutkan tapi om Deddy tahan dulu ya warnain dulu sampai nanti masuk ke kelas L baru gitu kan iya betul nah baru ajang kali ini aku pertama kali merasakan dan di handling oleh bang Deddy dari CV3Naga ya tetep the real hobi yang turun aku hobi tapi dibantu sama om Deddy nah jadi ini nanti kita mau pindahkan sangsaka kesini jadi hari ini progress untuk potong 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 ini apa ini sebelumnya kan aku sudah puasakan nih om si sangsakanya udah puasakan habis itu apalagi nih setelah pas ke operasi apa yang harus aku persiapkan menurut om udah tinggal stabilin aja sih oke ini kalau ini sangsaka ini mata sudah di operasi ya oke nah udah di operasi dan ini operasi termasuk sukses ya jadi kalau sudah sukses dia tidak akan turun lagi walaupun di panning oke ini udah kuat ya jadi mata tuh udah lopak mata bawahnya bawahnya udah lepas jadi pas dia udah kencang ya udah kencang ya sama kayak bineka juga ya iya betul terus buat operasi ini hanya potong dayung ya kalau buat turun dayung atau bibir nggak ada masalah ini ikan udah perfect lah dayung pun tanpa diurut kita ke bawah pun ini udah turun karena dia memang dayungnya panjang oke nah ini ikannya suka begini kenapa nih biasanya om ini sih biasanya adaptasi sih ya kurang maksimal oh kurang maksimal biasanya supaya lebih maksimal itu teman-teman butuh apakan untuk supaya adaptasinya dikasih tank mat dikasih tank mat oke nah jadi sebenarnya kalau dia matikan lampu teman-teman karena waktu adaptasi kemarin itu kan banyak mati lampu habis itu aku keluar kota 2 minggu nih om lampu jangan nyala kalau aku di rumah pasti nyala terus karena aku suka liatin begitu nyala lampu dia pasti begini nih merondok dia parkir dia ya parkir paling sama pola makan ya oke jangan terlalu sering dia kasih makan biar dia lapar biar dia galak terus oh galak terus jadi kita prosesnya ini kan sayang banget nih ini dia ikan tuh lebar siap di kurang standar di ukuran 37 segini udah udah di atas rata-rata nih ikan sangsata nih oke terus dari pola sisik dia tebal lebar-lebar oke ini ikan karakter bisa gede makanya saya saranin main di akuan kan ada nih gede gitu kan tempatnya kan udah pasti lebih oke lah pasti progress disini siap jadi nanti kita mau taruh di tank situ tapi hari ini kita proses untuk ini dulu ya kotong sedikit ya kotong sedikit ini boleh izin didokumentasikan atau menurut om gak usah boleh boleh ya om dedy tuh emang baik gak mau ada yang disemunyi-semunyikan jadi apa yang mau kita lakukan dulu awal-awal om kita bungkus kita ini ya apa bius ya oh biusnya di plastik ya oh biusnya di plastik oke hai 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 теперь hai 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 ho hai 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 selamat menikmati nah sahabat jemplok ini lagi mau proses apa nih? dipotong dipotong nah ini udah kondisi terbius ya bang ya? iya terbius ini tuh dia masih tau gak sih kalo kita gerepek-gerepek begini bang? masih sadar ya bisa pecek dong dia? kalo kita geser gini aja yang sesuatu kayak apa turun dayung kalo dia belum terlalu kebius pasti ngelawan ngelawan ya tapi kalo buat potong kayak gini doang gak kenapa-napa gak terlalu sakit lah kalo kita mungkin kalo bahasanya operasinya masih operasi kecil maaf ya bang ini lampunya memang agak lebay bang ini lampunya kita ini lampu mainnya panjang amat ya? belilah yang pendek kan bisa kan? semuanya udah ketempel soalnya bang? nih liat nih kan biasanya bagus banget kan? oke nah sisi pun gede-gede dia dia tadi diukur 37 cm buat ikan segede gini saya pikirnya dari awal ini udah perkiraan 39 cm tadinya kan? oke lagi kita bawa ke Surabaya ini sebenernya kalo di tanning naik lagi tapi jangan di tanning dulu ya biar fokus pembesaran lah ya? biar fokus ke anak Tommy nya dulu ya? di kontes banyak kok selalu ada eventnya nanti bisa barin nanti masih ada kesempatan banyak betul kesempatan biar gc ya tunggu 4 tahun lagi amin amin gc dapet mobil ya bang? dapet mobil? ya ini sedikit ya dayungnya yang mesti dipotong kita potong gak? siap bang kita punya yang cantik kita pulang why pembebam? ya ya udah ini nggak dipotong lurus biar belakang sini ada nahan ya jadi biar kita kurangi resipi ke bengkok ya di sini agak apa ya cerong ya lagi mau di sana lagi mau di sadarin oh aeratornya harus di Insan di Bawah Insan biasanya begini berapa lama dia proses itu 10 menit udah udah 10 menit udah oke ada yang cepet dia di lima menit udah sadar ada juga yang lama sadarnya langsung ngegeratak atau langsung masih tetap pelan-pelan dia awalnya ngegeratak gerak-gerak tipis-tipis kalau ada kadang-kadang kalau ikan gede ya yang karakternya kuat ya sadarnya bener-bener mesti kita pegang kalau enggak lepas dia naganya gede dia kalau teman-teman melakukan hal dibius gitu tapi tidak diaerasi seperti ini apa yang bisa terjadi apa dia bisa bangkit sendiri eh bangkit sendiri bangkit tapi lama dan tetapi resiko ya resiko dia nggak bangkit lagi eh ya bisa nggak bangkit lagi resikonya karena dia terlalu lama ngeply nya oh iya males balik lupa balik dia lupa balik iya dari proses biu segini yang paling bahaya itu sebenarnya proses menyadarkan sebenarnya menyadarkan ya gimana caranya dia nggak ambil udara resikonya bisa nungging jadi kalau memang SOP operasi itu pertama kita puasakan sesuai ukuran ikan terus sebelum operasi kalau bisa air dalam akuarium ini fresh ada kan banyak customer itu yang mau operasi ikan dia puasakan tapi air itu udah dikuras air lama jadi pas saat penyadaran itu lama itu resiko oh ini tiap hari ganti air kok ya jadi sebetulnya di air press tuh dia lebih cepat sadar menahan dia tuh untuk tidak ambil ke udara nggak boleh ke atas gitu ya nggak boleh ke atas kalau kalau kato kayak ikan koi kan dia kayak mangap-mangap ngambil udara gitu kan nggak masalah kalau ada arwana ya bisa masalah bisa tembung nanti dia memang kita harus tahan kayak gini jangan kita tinggalin lah ya jangan kita lepas gitu kan lepas dia langsung ambil udara pasti nah betul terus dikosok aja buat ambil udara oh iya iya ekornya udah mulai goyang-goyang dia wah iya 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 aduh gue juga panik walaupun udah pernah lihat si bineka waktu itu bang di operasi ya iya tapi setiap kali ini tetap aja lah deg-degan ada deg-degan ya hahaha oke saya pun kaget loh ini saya pikir 38 cm ternyata 36 cm 36 cm karena bodinya ini lebar ya lebarnya itu yang buat kelihatannya gede ya iya makanya saya pengen ini bagusnya di grooming di bodi dulu ya kalau warna nggak usah takut lah ini pasti merah nih oh tetap dijaga ya bang walaupun tidak kondisi berenang ya nah teman-teman jadi ini udah selesai prosesnya wow langsung seperti tidak terjadi apa-apa ya bang iya dia udah lupa ingatan ya oh udah tadi dia dapain gitu kan karena memang operasi tadi nggak ada buat dia terlalu sakit kayak turun bayung terus angkat bibir efeknya nggak terlalu besar buat dia sebetulnya jadi cuma tinggal cek gitu doang ya nah itu kalau misalkan pas ke operasi apa yang harus aku perhatikan atau apa yang harus aku lakukan bang kalau pas ke operasi kita lihat dia tuh nggak ambil udara aja oke selama dia masih seperti ini kita lihat nggak ambil udara kalau memang dia ambil udara kita buru-buru cepet-cepet kita kasih air itu pendek air pendek kalau perlu diobat kita perlu obat pakai heater oke buat jaga dia nggak kembung ya nah jadi kalau setelah ini berarti kondisinya udah nggak ada apa-apa tadi ya jadi aku bisa mulai kasih dia makan atau memang lampu harus mati terus kah atau gimana nggak perlu kok ini lampu nyala nggak apa-apa lampu nyala nggak apa-apa abis itu makannya gimana mulai besok kasih makan nggak apa-apa seperti biasa atau di dikitin dulu porsinya yang penting dia mau makan dulu nggak usah terlalu banyak dulu ya oke kemudian water change water change tetap jadi seperti biasa ala kembali ya jadi sebelumnya ini memang udah puasa 5 hari abis itu pada saat aku sudah ngobrol sama abang Deddy juga aku sudah mulai water change 50% terus biar dia buang semua kotorannya ya betul aku setiap harinya water change 50% oke akhirnya tidak terjadi apa-apa aku udah tekan dari tadi jadi tinggal proses selanjutnya adalah memindahkan sangsaka ke tank besar ini ya buat grooming body ya ya itu biasa berapa lama pemindahan apa berapa lama kita rawat atau kita grooming di tank besar saya sekarang ini 2 tahun 2 tahun? iya 2 tahun banyak pengalaman yang terjadi jadi ikan seperti ini di grooming di tempat besar seperti ini bodinya lebar kotak banget kotak banget ini karakter yang bisa kita olahkan ada nih karakter body itu yang maaf ya lontong torpedo lo kita taruh lo kita taruh di akun besar dilebarin gak signifikan ini paling bantu bantu tebal doang tapi gak bantu melebar kalau ini pasti bodinya teker banget nih 2 tahun 2 tahun habis itu kita warnain tank 3 sampai 6 bulan kalau gak sabar 1 tahun cukup kok 1 tahun kita pindah tank ini warnain kita kontes pindah lagi tank gede oh gitu maksimalin lagi tank badannya maksimalin lagi karena memang di akuarium sebesar ini kita tanning maintenance nya lebih ekstra gosok kaca gosok kaca kuras kebetulan butuh lampu lebih banyak pastinya kan untuk maksimal dia gak lari dari cahaya kan iya kalau memang udah 1 tahun ada event kontes ternyata 3-4 bulan boleh kita tanding ke situ nah kita lihat dulu lah perkembangannya setelah pindah mana tau cuman 6 bulan 7 bulan ternyata badannya jadi kan gak ada yang tau kita juga ternyata bahkan gak bisa 7 bulan bahkan harus 3 tahun misalnya kita gak tau jadi kita namanya pemeliharaan ikan kita lihat progresnya kalau hobi harus sabar sih betulnya iya kan hobi harus sabar aku banyak belajar sabar semenjak pelihara bineka lah oh iya oh iya kan kalau ini akuarium kosong mau isi apa nih mencari ini iya ya jadi kosong ya emang ada bahan lagi bang ada ntar kita kirim deh ntar saya kirim video ya boleh boleh atau gak aku main ya bang udah lama aku gak main ya nanti aku nonton tempat bang dedy nanti aku nonton tempat bang dedy sekarang kita lihat sekarang kita pilih ikan lagi belanja lagi kita jadi tunggu jadi next content kalau temen temen ada yang kalau temen temen tanpa beli ikan sama bang dedy ada yang mau oprek gitu bisa gak sih bang bisa oh bisa ya melayani jasa oprek ya nah kalau temen temen emang mau maksimalkan ikannya bisa langsung hubungin bang dedy di bawah sini nanti nomor WA nya aku cantum sama facebook nya ya bang ya CV3naga jadi gitu temen temen konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jem Vlog dengan cara subscribe like dan share setiap video video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang penting kita oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye